kita lihat keong bertelur terus keluar ulang hari halir terus keong ini adalah hasil tangkapan kira-kira seminggu yang lalu mungkin ya kurang kali seminggu juga ya hasil tangkapan dari ini dari sawah kita tangkap ternyata malam ini mungkin malam keempat malam ini sudah bertelur sebenarnya yang kecil-kecil juga biasanya bertelur ini ini pakannya kan daun-daun aja dari tadi nih masih keluar terus lagi bertelur lagi bertelur terus gerak terus celurnya itu ngalir terus terus kok udah dimana kalau jangnya udah betul di masa yang diem aja itu lagi liat enggak gede banget ya anjing gede banget eh keong gede banget saya udah kecua dapet yang kemarin jalan-jalan itu dapet yang gede gede banget ngalir ngalir terus 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 iu jadi banyak banget ijijirewe besok kita bosok ya kelar ijijirewe gila ijijirewe ijijirewe semuanya kan lo udah berani megang com tapi jijik itunya telurnya kok kok dipegang sama cicat tuh gigih asal lembek dimakan enak coba sorot yang bawahnya com teman-temannya yang bawah nih lagi pada mengkumpul tuh nih ini pada masih bergerak tadi apa itu cangkang cangkang pisang yang lu kasih tadi mana ini itu mungkin ini oh itu nah itu cantik ini masih betul gerak terus gerak terus gerak terus gerak terus gerak terus sampai besok dia bajaj ini kumpet jajib bajaj dah gue jadi yang jajib bajaj ini 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 saya enter dulu mukanya mana sih mukanya mana sih mukanya sebetulur centernya conkron bagus kelihatan nah gitu di sana juga suka bertelur ya berarti ya maksudnya keong-keong disini tuh pada telur keong-keong tuh pada bertelur karena keong-keongnya sudah gede Oh ini masih kecil-kecil tuh masih kecil-kecil aja juga bertelur ngalir terus tuh apaan sih Rudy itu tadi bunyinya Rudy serangga kali serangga temennya bunyinya senter lagi calon senter lagi masih ngelari iya keong-keong gerak-gerak mau lu ya kan gak ya kan nah gitu udah bagus nah itulah bertelur keong bertelur ngalir terus nih sampai besok udah nyatu diameter mulutnya atau diameter tutup keongnya sekitar 3 cm ini 3 cm ya 3 cm 6 cm gede juga ini gede juga sekecil itu ada yang gede tuh coba kita lihat kayaknya mau selesai dia turunnya gimana setelah bertelur apakah jatuh hantu ini dia hantu pelan-pelan turunnya kita lihat masih turun baru belum turun ya kayaknya mau turun sebentar lagi tuh udah berhenti kan telurnya di penyelit dan turunnya gimana sih turunnya naiknya tuh dimana turunnya tuh kayak dimana sih koneknya biasa turun kayaknya contoh dia tuh dia pelan-pelan tuh bergeser tuh bergeser dimana bergeser menjauhi telur pelan-pelan dia tuh muridnya tuh kebuka tuh tuh berat turun dia com iya pelan-pelan dia iya lagi nih sedang di videoin tuh berat tuh pelan-pelan wow jatuh dia jatuh ya sumpah kayak gimana oh jatuhnya tuh kayak gitu pelan-pelan dulu pelan-pelan baru jatuh tuh langsung minum dia kerubuk 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 Hai mudah tuh ya udah ada di videonya wih hebat paris segini kaget tuh udah gede jatuh gitu ya berbuk kaget kayak jatuh apa aja ya nanti telurnya meletas itu cowok meletas itu apa meletas itu jadi anak jadi keong keongnya kecil-kecil nanti sebesar telur itulah kecil-kecil gitu nanti jadi gak boleh dihancurin tuh ya 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 Terima kasih.